Halo sahabat NK, saya Resir Shah Putra, Fisoterapi NK Health. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang frozen shoulder. Apa sih frozen shoulder? Frozen shoulder itu adalah nyeri atau kaku pada area bahu. Sehingga, nyeri itu menyebabkan kita tidak bisa menggerakkan bahu ke arah atas, ke arah samping, dan ke arah belakang. Untuk itu, hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara latihan untuk frozen shoulder tersebut. Biar nyerinya itu berkurang, gerakannya itu tidak kaku lagi, dan latihannya mungkin 3 atau 4 gerakan yang bisa diterapkan di rumah. Oke, sekarang kita mulai latihannya ya. Untuk gerakan pertama, sediakan di rumah itu tongkat atau sapu bisa juga, ya, panjangnya terserah. Paling gampang, satu, gerakan pertama itu adalah misalnya saya nyerinya di area kanan. Dengan bantuan tangan kiri, angkat tangan ke atas, toleransi, satu. Misalnya, kalau nyerinya segini, kita kurangin ke bawah. Lagi, dua. Tegapkan badan, tiga. Hitungan sepuluh, dua kali pengulangan. Langkah kedua, gerakan yang kedua itu adalah tangan kita di belakang, toleransi, jaraknya, angkat ke belakang. Satu, dua, tiga, empat. Sampai sepuluh kali pengulangan, dua kali pengulangan juga. Jadi, total-total, dua puluh kali, dicicil, sepuluh kali dua pengulangan. Sekarang, latihan ketiga. Tangan kita tetap misalnya nyerinya di sebelah kanan. Pegang tongkatnya. Mau tongkat, mau tali juga boleh. Mau kain handuk juga boleh. Gerak ke kanan. Satu, dua, tiga. Sama juga sampai sepuluh hitungan dikali dua pengulangan. Oke? Terakhir, langkah keempat. Sama juga dengan tongkat atau kain. Pangan kita ke belakang. Jepolnya ke bawah, jepol kiri, ke atas. Gerak, toleransi. Satu, dua. Ingat, gerakannya jangan berlebih. Tiga, sampai sepuluh pengulangan. Dan dua kali. Sama juga, ini terakhir. Jepol ke atas, yang tangan, yang kiri ke bawah. Satu, dua, tiga, empat. Oke? Dari semua empat gerakan, semuanya sepuluh kali dua pengulangan. Seperti yang latihan hari ini. Semoga beronan, Pak, bagi kita semua. Ingat, kalau ada yang nyari bahu, latihannya simple seperti ini aja. Tapi kalau tidak membantu, misalnya seminggu tidak membantu latihannya, yaudah, bisa datang ke klinik kita di Jakarta Barat, di Gilung Tatologam Lestari. Terima kasih.